Intro Inilah rekaman tabrakan yang terjadi antara mobil Pajero dan mobil truk di jalan tol Reformasi Makassar Tabrakan ini diduga dipicu karena mobil melampaui kecepatan maksimal di dalam jalan tol Dari keterangan pengendara mobil minibus, ia mengaku hendak ke bandara dan ingin mendahului truk di depannya Namun tidak dapat mengendalikan kecepatan kendaraannya Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Namun pengemudi minibus mengalami luka lecet dan sakit pada bagian dada Meski demikian kasus kecelakaan ini dalam penanganan saat lantas Pol Restabes Makassar Setelah terjadi laka lantas di ruas jalan tol Reformasi menuju arah bandara KM4600 Yang mana pengemudi portuner saudari D mengemudi kecepatan sangat tinggi Hampir 120 km per jam sehingga menimbulkan suatu kecelakaan menabrak truk dari arah belakang Sehingga Toyota Pornor mengalami oleng 35 derajat Tidak ada korban jiwa hanya mengalami luka ringan dari pengemudi portuner Ini disebabkan karena kelalaian dari pengemudi tidak mematuhi batas kecepatan di jalan tol Jalan tol maksimum 80 km per jam Kendaraan yang mengalami kecelakaan ini telah dibawa ke unit lalu lintas untuk diamankan Polisi mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kecepatan saat berkendara di dalam jalan tol Dan senantiasa mematuhi aturan berkendara termasuk menggunakan sabuk pengaman Ilham Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, comment and share Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV Terima kasih telah menonton